Beralik informasi lain saudara, kritikan Presiden Jokowi soal debat ketiga minggu lalu menuai kritik bagi Presiden. Presiden dinilai tidak netral di ajang Pilpres 2024. Presiden bahkan meminta KPU untuk mengubah format debat agar tidak ada penyerangan secara personal. Presiden Jokowi Dodo kecewa dengan debat ketiga Pilpres 2024. Presiden menilai debat ketiga tidak mengedukasi masyarakat dan hanya didominasi saling serang personal antar calon Presiden. Menurut Jokowi, saling serang tidak masalah selama tidak menyerang personal. Jokowi pun meminta format debat Pilpres perlu diubah. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya enggak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, terkejut. Presiden Jokowi Dodo berkomentar soal debat ketiga kemarin. Menurut Anies, presiden harusnya tetap berpegang pada ucapannya untuk bersikap netral pada Pilpres 2024. Dalam debat kemarin yang dibahas soal kebijakan yang dilakukan Menteri Pertahanan, bukan menyerang sosok Prabowo. Sebenarnya yang dibahas tadi malam adalah semua soal kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali tidak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa direview ulang kok apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, membantah telah menyerang sisi personal kandidat lain saat debat Pilpres ketiga akhir pekan lalu. Ini merespon pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang merasa kecewa dengan jalannya debat karena perdebatan menyerang personal, bukan visi misi dan kebijakan capres. Saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anis, secara pribadi itu enggak itu. Yang saya serang semua kebijakan kok. Karena saya memang akan mengedukasi. Enggak ada kaitannya dengan visi misi, semua yang saya sampaikan visi misi. Ya, semua apa namanya boleh menilai, tapi hari ini seluruh masyarakat sudah mencatat, menilai, membandingkan, dan kemudian bisa dibuktikan. Oke ya, terima kasih. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menjawab pernyataan Capres nomor urut satu Anis Baswedan yang menyinggung kepemilikan lahan 340 ribu hektare dalam debat minggu lalu. Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat menghadiri acara di Pekanbaru, Riau. Saudara-saudara ada pulang. Ya, saudara-saudara ada pulang yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa? Punya tanah ini. Dia, dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti gak? Ada HGU, HGU. Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pake. Iya kan? Itu tanah negara, saudara. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah, 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa, bahwa, bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Dalam debat calon presiden pada 17 Februari 2019, Jokowi menyatakan, Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur. Selain itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan di Aceh Tengah. Pernyataan Jokowi dalam debat kala itu juga sempat dilaporkan tim Prabowo ke bawah selu atas dugaan fitnah dan kebohongan. Pernyataan Jokowi soal tanah Prabowo dinilai merupakan penyerangan secara personal. Menanggapi kritikan soal debat, Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat meski ada evaluasi dari Presiden Jokowi Dodo. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut, format debat saat ini sudah disepakati semua tim peserta Pilpres. Pilat untuk bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen, segmen pertama visi-misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis dan kemudian apa itu namanya, masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, dibat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. KPU menilai perubahan format debat justru akan menimbulkan pertanyaan masyarakat karena 3 debat sudah berlangsung dengan format yang sama.